Kejari Tanjap Barat menggelar pemusnahan barang bukti 37 kasus tindak pidana umum Dari 37 tindak pidana tersebut berstatus ingkrah Dan 16 diantaranya iyalah tindak pidana narkotika atau narkoba Bagaimana informasinya? Kita pantau Di pantauan, Bang Jek Kejari Tanjap Barat melakukan pemusnahan barang bukti dari 37 tindak pidana umum Yang sudah berstatus berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat ditempuh lagi Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara dipelendar dan dibagar Dari 37 perkara tersebut, barang bukti narkotika cukup banyak Yakni mencapai 400 gram 400 gram sabu tersebut merupakan perkara kasus selama tahun 2022 lalu Dalam kesempatan ini, Kejari Tanjap Barat Marcelo Bella mengatakan Kemusnahan barang bukti hari ini merupakan barang bukti periode 2022 lalu Dan telah berkekuatan hukum yang tetap, barang bukti ini jelas merupakan hasil dari penyelesaian proses perkara tindak pidana Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga ingkrah Dan beberapa barang bukti ada yang dikembalikan, dirampas untuk negara dan dimusnahkan Sehubungan dengan barang bukti yang dimusnahkan tersebut, diakui Marcelo, hal ini tidak terlepas dari kerjasama baik Polores Tanjap Barat kemudian disidangkan di pengadilan negeri Kuala Tunggal Kedepan, ia berharap lebih berkoordinasi untuk senergitas dalam penegakan hukum di wilayah Tanjap Barat Nah tentunya yang kita mustahkan hari ini adalah periode akhir tahun 2022 hingga saat ini Dan ada beberapa perkara yang mungkin masih di tahun 2022 namun agak turun ke bawah karena upaya hukum luar biasa atau makam agung Jadi kita menunggu perkara yang ingkrah baru kita bisa melaksanakan keputusan yang telah berkuatan untuk kita Dari 400 gram narkotika jenis sabun ini sendiri Pak, itu ada berapa perkara Pak? 16, terlihat 16 perkara dengan total jumlah barang buktinya 401 yang harus kita mustahkan Diketahui ada pun barang bukti 37 perkara ini yakni sabu-sabu sebanyak 400 gram dari 16 tindak pidana narkotika Sementara barang bukti lainnya dari 21 perkara tindak pidana umum, pencurian, KDRT, penganyayaan dan penipuan Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan